Intro Hari ini kami dari Porek Pemalang secara dengan segenap unsur yang terlibat dalam pengamanan operasi Ketupat Candi 2022 melaksanakan pemantauan di Postpam Exit Gandulan dimana Postpam ini dilengkapi dari beberapa unsur yang terkait diantaranya adalah unsur daripada TSI, pemerintah kabupaten di dalamnya ada baik itu BPPD, Dinas Kesehatan, Linmas, Pak ProPP teman-teman dari Pramuka, dari Bitsub, Ambulan semuanya stand by di sini, di dalam Postpam Gandulan Kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder terkait ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi para pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Pemalang dan juga kami dari Porek Pemalang telah mempersiapkan beberapa langkah dan upaya tata kelola, manajemen rekayasa lalu lintas guna persiapan seorang renansi kegiatan One Way Nasional penggal jalan tol yang masih wilayah hukum Porek Pemalang mulai dari KM 300 sampai dengan 322 upaya dari Satgas Tim Urai sudah insert di lokasi baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri ada beras, sama taos, ya taosnya saya minta dipasun bisa? tidak kami mengajak potensi masyarakat yang ada di sekitaran TOSPAM ada teman-teman dari tangkala kojek di dua titik juga juga penerangan otongan kami mengajak mereka menghimbol untuk sama-sama menjaga situasi konsumas yang kondusif dan juga mengglorifikasikan mudik aman dan mudik sehat mudik aman, mudik sehat untuk TOSPAM gandulan ini juga dilengkapi dengan gerai sentral vaksinasi yang teman-teman dari nakses DKK Kabupaten Pemalang setiap saat untuk memberikan pelayanan vaksinasi mana kala dari para pengguna jalan atau pemudik yang belum sempat ke vaksin kita telah mempercapkan ketika itu lelah atau ngantuk tinggahlah ke tempat peritalan ataupun rest area yang telah disiapkan atau yang tersedia di setiap pengguna jalan jangan dipaksakan untuk jalan TOSPAM gandulan, TOSPAM gandulan, mudik aman, mudik sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati